Rumah bedengan 6 pintu di Bengkulu, Lodes terbakar. Api diduga berasal dari anak-anak yang bermain api di dalam kamar salah satu bedengan. Tim pemadam kebakaran kota Bengkulu mengerahkan 6 armada mobil PBK dan puluhan personil untuk memadamkan api yang menghanguskan bedengan 6 pintu di kawasan Musa Indah, kota Bengkulu, Selasa Siang. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bedengan, terutama bagian atap dan plafon bangunan yang terbuat dari material kayu dan papan yang mudah terbakar. Dugan sementara kebakaran akibat adanya beberapa anak yang bermain api di dalam kamar. Bahwa ada anak-anak yang main di kamar, membuat main api hingga terbakar kasur dan menyebar ke tempat-tempat tetanggo-tetanggo yang kiri kanan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini setelah warga dengan cepat mengamankan 3 orang anak yang berada di dalam bedengan. Sementara itu, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari kota Bengkulu, Bengkulu, Andrew Dwi Rawan, INews, melaporkan.